Pagi ini kita pantau arus lalu lintas di Gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Brigadir Rizka, petugas NTMC Polri di Gerbang Tol Kali Kangkung. Selamat pagi Rizka, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Asri dan selamat pagi Saudara. Kali ini saya sudah berada di Getol Krapiak, Semarang. Yang mana bisa kita saksikan bersama bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas. Kendaraan yang keluar dari Exit Tol Krapiak masih dalam kondisi lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda empat serta kendaraan berat. Dan juga saat ini sudah mulai terlihat kendaraan berplat nomor B yang melintas di kawasan ini. Sedangkan untuk arah sebaliknya yaitu dari arah Semarang yang akan menuju ke Jatingale, Solo ataupun Jogja dan Surabaya mulai terpantau adanya peningkatan jumlah kendaraan namun masih tetap lancar. Selanjutnya bisa kita saksikan juga bahwa akses masuk menuju Getol Krapiak yang akan mengarah ke Batang, Pemalang, Mumpu, Jakarta masih ditutup dikarenakan masih diberlakukannya sistem one-way dari KM72 hingga KM414 Kaliura. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan menuju ke Batang, Pemalang, Mumpu, Jakarta agar menggunakan jalur arteri terlebih dahulu selama one-way diberlakukan. Mengingat one-way sendiri sudah dimulai sejak pukul 21.45 waktu Indonesia Barat dan bersifat situasional serta disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas. Selain skema one-way, skema ganjil-genapun juga disiapkan demi mengantisipasi kepadatan kendaraan yang akan terus meningkat jelang Hari Raya Idul Putri. Untuk itu selalu ikuti etiaran petugas yang berada di lapangan demi terciptanya ketertiban berlalu lintas. Selain itu juga kami menghimbau kepada para pemudik agar mengecek kembali kondisi fisik Anda dan juga kendaraan Anda dan memastikan saldo kartu elektronik serta memastikan juga bahan bakar Anda cukup agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika berkendara. Serta apabila Anda lelah, beristilah telah diras area yang telah disediakan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengendara yang akan melaksanakan mudik karena sudah bersabar dan tertib. Serta juga mengikuti arahan petugas yang berada di lapangan demi terciptanya mudik ceria dan penuh makna. Nah saudara, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri. Dalam kurun waktu 1x24 jam telah terjadi sebanyak 185 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian 25 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 253 luka ringan. Dari 185 kasus tersebut, sebanyak 98 persen diantaranya terjadi di jalan arteri ataupun nontol karena gagal menjaga jarak aman dan juga kurangnya konsentrasi. Serta sekitar 20 persen terjadi pada pelajar maupun mahasiswa. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara yang melalui jalur arteri khususnya agar selalu waspada dan berhati-hati serta tidak memacu kecepatan kendaraan Anda melebihi batas kecepatan normal karena rawan akan kecelakaan. Dan juga bagi para pemirsa yang akan mudik dan juga akan pulang kampung untuk informasi lalu lintas selengkapnya. Kami pun siap melayani Anda di 1-500-669 atau melalui SMS sentes di 91119. Stop langganan stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka kembali ke Asri. Silahkan. Baik, sudah terlihat sejumlah kendaraan dari arah Jakarta. Kemudian juga masih terpantau lamai lancar. Namun juga ada sejumlah skema rekaya salur lintas yang disiapkan apabila terjadi penumpukan ataupun juga lonjakan volume kendaraan di sana. Terima kasih laporan Anda, Brigadir Rizka. Selamat bertugas kembali.